Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sihat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbana Oke guys disini ada sebuah rekosan Daripada teman-teman sekalian Di grup whatsapp dan juga di instagram Nah disini ada Adik ilham dulu 10 tahun Sekarang dah form 4 Gigi bantu ibu habiskan Pulut panggang di LRT So ini dari FH channel jangan lupa untuk di like share Comment dan subscribe Karena beliau Tim daripada FH channel ini senantiasa Menyajikan video-video menarik Video-video berkenaan Agar kita semua ini Peduli dengan lingkungan Di sekitar kita Terutama orang-orang yang memang Memerlukan uluran tangan Ataupun bantuan daripada kita So Jom kita tengok videonya guys Let's go Assalamualaikum Saya nak pergi ke LRT Setiawangsa ni Kat Lanjem Nak kena tinggal reta kat sini Nak kena tahan Abang-abang motor ni kat sini ni Saya nampak Bang 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 Minta tolong boleh bang Tolong apa? Tolong Hantar saya dekat LRT Setiawangsa Boleh apa boleh? Boleh ha? Tak ada helmet Wih Acik ada helmet bang Tak ada Ambil bini ni Oh iya ke? Oh What the So Depan saya ni Nampak tak Ada seorang adik Jual apa? Okay Assalamualaikum Adik jual apa ni? Pulut Pulut apa ni? Pulut bandar Ini adik ke? Betul lah Ini timing Adik umur berapa ni? Oh Dia dah pernah liput Okay Saya belum Belum tahu lagi Mungkin Masa video ni Saya tak faham Dah buat ke Atau tak Kan? Jual lima Jual lima? Sekarang dah jawab apa? Pong 4 Pong 4 lah So macam mana sekarang? Ibu dah mungsing lagi tak Nak bayar rumah sewa? Adalah Agak mungsing Enggak lah Sebab Rumah sewa tu Mak ada Tunggak di lapu Okay Dah hari berapa bungkus Nasi lemak dia bawa? Tengok lah Kalau dulu Bawa dalam 50 Bawa 50 60 Oh Sekarang? Sekarang bawa 25 Tak pun 30 Oh kenapa tu? Kalau puluh udang Puluh udang Mak jarang buat Sebab Oh lah Susah nak buat je Mak Buat macam 3 hari sekali 2 hari sekali Kali bawa Berapa Berapa biji bawa? 30 Lebih Ada berapa balance Adik boleh kirakan tak? 33 Puluh udang ada 33 Nasi lemak ada berapa? 28 Ha? 28 28 28 Nasi lemak 28 28 Nasi lemak ayam 4 biji 4 biji Semua sekali 97 Ringgit Ini apa ni? Ini sama Nasi lemak dia asing Boleh tak? Abang nak beli satu dulu Abang nak rasa kat sini Pertama Kejap guys Berarti ini Nggak sampai 100 ringgit ya? Oh my god Kok murah banget gitu ya Setelahnya dengan Kruis disana Hanya Semuanya tu 100 ringgit aja gitu Dan kalau disini Kalau 100 ribu gitu kan Kita makan tu sehari Oh my god Kalau disini ya Jangan dibilang Istilahnya dari Kruis Malaysia ke Indonesia Tapi secara kehidupan aja Secara kehidupan Kita hidup Kita hidup disana gitu 100 ringgit tuh Hal-hal kecil guys Bener Kita hidup disana Dan uangnya gajinya juga disana Gitu kan 100 ringgit itu Oh my god 100 ringgit sudah mendapatkan Banyak makanan ya Sama halnya Sama halnya kalau disini Mungkin ketika kita beli Ya kan Karena Ya 4 ribu sih disini Kalau istilahnya Nasi kucing Kalau disini ya Nasi kecil-kecil Kayak gitu disana 1 ringgit ya 1,5 ringgit lah Seperti itu Atau 2 ringgit Sedangkan disini 4 ribu Ya Kalau kita beli Ya sekitar itulah Kita bisa ngabisin 200 ribu 300 ribu ya Kalau disini Dan kalau disana Gaya 100 ringgit loh Oh my god 100 ribu disini Ya lumayan Banyak juga sih Kalau istilahnya Kalau kita beli Nasi kucing Ataupun cemilan-cemilan Karena cemilan-cemilan Rata-rata disini itu Kalau di pasar itu murah Tapi kalau di Tempat-tempat pinggir jalan Itu ada juga yang 4 ribu 3.500 Seperti itu Dan ada juga yang 2 ribu ya Tergantung dari Harga yang Yang mereka jual gitu Tapi kalau Istilahnya kita lihat Dengan harga Sebanyak itu Maksudnya dengan Barang sebanyak itu Hanya cuman 97 ringgit Jadi itu Sedikit banget guys Sedang nih guys Kalau tengok Memang menarik Terasa dulu Oh my god Dia jual Dia jual 1 ringgit guys Dengan istilahnya Buatnya itu 6 jam Dan juga Oh my god Tidak sesuai dengan Pembuatannya Seperti itu Ini memang terasa lah Dia punya Udan cering Dengan dia punya apa Cuk pedasannya itu Memang Sama Memang Oke sangat Memang sedap Dia punya pedas itu terasa ya Dia punya pedas Memang A sangat Abang nak beli semua ni Boleh? Terima kasih lah Alhamdulillah Terima kasih Adik bungkus setiap plastik Nasi dermak 2 Yang ni Yang ni pun 2 2-2 lah Setiap satu plastik Betul Boleh? Apa adik? Tak payah Hari ni ada orang belanja Kak Terima kasih Terima kasih Eh ramai juga Tak payah 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 Baik Terima kasih Kak Dek Seronok lah Adik dah berapa lama Adik ni? Dah 6 tahun 6 tahun 6 tahun 6 tahun Cikgu yang paling adik ingat? Cikgu yang paling adik Cikgu Wan lah Cikgu? Cikgu Wan Kita cerita adik nak jadi apa ni? Bagian ofis Petron lah Oh ofis Petron lah Kenapa adik nak Kenapa adik nak tolong mak? Sebab memang Bila tengok Tengok mak macam Kisah hati dia tak tolong mak Kan Buna mak seorang dia niaga Bila saya dah tiga Ok Itu Saya rasa macam Habis hati tak tahu Hari ni kecuma je? Adik tolong mak ni kan? Masya Allah Mak tak lupa? Tak minta Memang ikutlah Memang adik tak minta pun Satu sen Dua sen Tak tak Memang Minta Tengah ni? Terima kasih Ok Terima kasih Ok So Tadi total semua RM97 Betul? Betul Adik pejam mata sekejap Jangan tengok abang Sini tangan Adik Tangan daripada tajam Eh niaga tolong mak Dah kasar dah tangan Allah Yang ni Yang ni Dari Untuk Adik punya tadi Tengah hadir untuk Adik Ya Allah Adik 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 nangatlah nangat Abang nanti Nanti abang lagi setih Adik Dari Tengah 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 kan Adik nangatlah nangat Abang nanti Nanti abang lagi sebab Adik Adik pencang mata lagi sekali Oh my god 100 Adik ambil Rupa Adik tolong Abang hari ni Bagi dekat Orang-orang kat sini 600 tu Adik Adik bagi dekat Mak 100 Adik ambil Rasa Rupa hari ni Ha Semua ni 700 Tak apa Kezuki Adik hari ni Memangnya Kita nak promosu makanan Adik kat sini Selama Pemir jenis tak pernah Tempat Banyak ni Tak apa Memang untuk Adik 700 ni Hadiah dari Yayasan Makhira Dan Fx channel Adik Banyak doa Tak apa dik Mungkin ada doa-doa Mak Adik Adik-beradik Adik Orang-orang yang kat sini Mendoakan Adik Supaya rezeki Adik ni Amin Amin Dimurahkan Banyak doa-doa Banyak doa-doa Banyak doa-doa Sekarang yang Banyak doa-doa Cikgu Fatin Dan Cikgu Fatin Banyak doa-doa Cikgu Fatin Cikgu Fatin Dengan Cikgu Rasyadah Ok Cikgu Rasyadah Katilah Cikgu Tolong membelikan Makanan saya Cikgu Banyak doa-doa Promosu makanan saya Dekat Cikgu-cikgu lain Alam pula Cikgu-cikgu lain adalah Bola-oda Bermakan Abang perlu berlangsung dulu Abang mewakili Penonton Semualah Mendoakan Adik Supaya rezeki Adik Dimurahkan Diburahkan rezeki Jadi sekarang Adik Nak belajar Lepas ni Nak jadi apa Peluai Petronas Jadi peluai Petronas Macam Ok Dipermudahkan Dan tercapai Kita-kita Adik Suatu hari nanti Ok Bye Salam Ok Tiba-tiba terjumpa Dengan Adik Irham tadi So saya dah beli ni Saya dah mention lah Cikgu Wan Cikgu Fatin Terima kasih banyak-banyak Kerana support Adik Irham ni Yang penting Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Kepak channel Oh Nenek kaitan api ni Jom Oke guys Ya hampir Hampir mengalir air mata Ya sudah ada disini air matanya guys Tapi kayaknya Aduh Allahu Akbar Adik ni Dia bantu Udah 6 tahun Orang tua Betul Dia ikhlas Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Nak bantu orang tua Itulah yang terbaik Karena kenapa Kalau kita minta upah Kan Orang tua kita Mendidik kita Merawat kita Daripada kecil lagi Tak pernah mengharapkan upah Orang tua kita Mendidik kita Ikan membesarkan kita Orang tua kita Ikhlas Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Sebagai anak Juga Jangan sampai Kita perhitungan Kepada orang tua Jangan sampai Istilahnya sedikit Sedikit Ini kan Macam ini Ini kan Macam itu Allahu Akbar Orang tua kita Dari dulu Sampai sekarang Sampai kita Besar pun Mereka Ikhlas Istilahnya Meminta bayaran Untuk kita Yang meminta bayaran Kepada kita Ketika beliau Mereka Merawat kita Allahu Akbar Ini menjadi sebuah Renungan bagi kita Dan tampalan Keras bagi kita Untuk Istilahnya Mencontoh Ada ilham ini Senantiasa Membantu Kedua orang tuanya Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallillah Alhamdulillah Kawan-kawanku Dimulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Sekaya Apapun kita Sebesar Apapun Usaha kita Sekarang Sesukses Apapun kita Sekarang Ingat bahwasannya Semua itu Atas izin Allah Dan karena Doa Kedua orang tua Kita Sekarang Teman-teman Bisa bekerja Boleh bekerja Mana-mana Tempat-tempat Yang seronok Tempat-tempat Yang Menurut kawan-kawan Adalah Itu impiannya Itu semua Juga Doa Daripada Kedua orang tua kita Sebab Kalau tidak ada Doa Dan juga Rida Daripada Kedua orang tua kita Maka kita Bukan siapa-siapa Maka daripada itu Buat kawan-kawan Semua yang masih ada Ibu bapak Mintalah Doa Kepada mereka Mintalah Didoakan Kepada mereka Agar supaya Hidup kita Bahagia Dunia dan akhirat Dan tetaplah Kita berbakti Kepada Kedua orang tua kita Terima kasih Tidak Tengok video ini Guys Terima kasih Semoga Teman-teman Semua Mendapat Wawasan Dan juga Tambahan Pengalaman Ilmu Di dalam Video ini Apabila ada Setelah kata Saya mohon maaf Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tengok video ini Jangan lupa Untuk Di like Share Comment Dan Subscribe Saya Bermudu Didri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih